Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini kita masih membahas Pak Ferdinand Hutahayan yang terus kontraversi ya lewat cuitan-cuitan beliau Hai saya ambil dari media onlinenya demokrasi.id dengan judul Ferdinand ngaku tak beragama terus Allah loma yang dimaksud itu Allah yang mana Hai cuitan pegiat media sosial Ferdinand Hutahayan soal Allah meloma masih menjadi pembahasan hangat saat ini sejumlah pihak masih ada yang mendebatkan cuitan tersebut banyak yang menghujab Ferdinand tapi tak sedikit juga yang membelanya salah satu yang membelanya adalah sesama pegiat media sosial Habib Husin Alwi Sihab dalam sebuah cuitan yang mengomentari balasan netizen ya Habib Husin Sihab menjelaskan bahwa Ferdinand memiliki keyakinan yang berbeda dengan si netizen itu Habib Husin Sihab menjelaskan Allahnya berbeda Ferdinand berbeda dengan si netizen itu sehingga tidak ada yang salah eh bro Ed Ferdinand Hayan tiga punya keyakinan berbeda dengan lo kalau Allahmu menyuruhmu sholat ke masjid Allahnya bro Ferdinand nyuruh berdoa ke gereja apa yang salah tulis Habib Husin Sihab dikutip 6 Januari 2022 Hai ada fenomena apa kadron lagi ramai laporing orang atas dugaan punistahan agama macam paling benar aja boragamanya bungkasnya nah cuitan Habib Husin Sihab itu lantas dikomentari oleh humas partai umat yaitu Mustafa Nahra Wardaya dia mempertanyakan Allah yang dimaksud Ferdinand dalam cuitan kontroversialnya itu Allah yang mana fasalnya Ferdinand sendiri mengaku tidak beragama dan itu tertulis di dalam bio akun Twitternya topa juga menyertakan tangkapan layar profil akun Twitter Ferdinand dimana disitu terlihat jelas bahwa ex-politisi Partai Demokrat itu mengaku tidak beragama terus Allah yang lemah Allah yang mana lah at Ferdinand hayan tiga Enggak beragama tanya Tofa mengomentari cuitan Habib Husin Sihab Ferdinand minta maaf sebelumnya diwartakan pegiat media sosial Ferdinand hutahayan membuat cuitan yang isinya menyebut Allahmu Loma di akun Twitter miliknya yaitu kasihan sekali Allahmu Loma ternyata Loma harus dibela kalau aku si Allah kula biasa maha segalanya dialah pembelaku selalu dan Allah ku tak perlu dibela demikian cuitan Ferdinand Ferdinand yang kekinian sudah dihapus usai cuitan itu ramai jadi bulan-bulanan warganet Ferdinand pun minta maaf dia berdali cuitannya itu dibuat untuk menguatkan dirinya sendiri kenapa orang-orang ini ngamuk ke saya cuitan saya bukan untuk kalian tapi untuk saya sendiri menguatkan diri saya sendiri motivasi untuk diri sendiri cuitan saya agar menyemangati hati saya sendiri bahwa saya punya Tuhan yang maha segalanya kenapa kalian ngamuk mohon maaf bila kalian tersinggung tulis dia masa menyemangati diri sendiri tidak boleh makanya sering-sering bicara dengan diri sendiri jangan kebanyakan bicara ke orang lain supaya mengenal diri sendiri dan memotivasi diri sendiri tapi baiklah kalau ada yang merasa terganggu saya mau maaf yang pasti cuitan saya untuk saya sendiri tapi tambahnya terbaru perdinand juga nampak membuat video klarifikasi terkait cuitannya tersebut ini kan ramai lagi kawan ya kan coba kulihat dulu cuitannya dia ini ada nggak di sini ya sabar kawan ada nggak di tempat sini ya coba keperlihatkan dulu siapa tahu ada biar semua bisa dengar tapi kayaknya nggak ada ya Nah itu saudaraku terkait cuitannya daripada eh Ferdinand ini yang semakin ramai ya makanya di sini sebenarnya itu Pak Ferdinand itu udahlah ya kan kalau untuk diri sendiri untuk diri sendiri sebaiknya nggak usah diunggah ke apa kometsos ya karena kalau diunggah ya rame lah begini nah ini dia ya sahabat sebentar selamat pagi saya ingin mengklarifikasi tentang riuhnya dan ramainya cuitan saya kemarin ya ini ini kita dengarkan yang belum mendengarkan ya cuitannya Pak Ferdinand ya ini dia ini oke ya saya kecilin dulu gambarnya nah ini dia cuitannya sahabat saya ingin mengklarifikasi tentang riuhnya dan ramainya cuitan saya kemarin yang memang setelah itu saya tidak bisa memantau media sosial karena ada kesibukan yang tak bisa saya tinggal namun demikian yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar masar kelompok tertentu kaum tertentu orang tertentu atau agama tertentu yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya ketika saya down tidak perlu saya harus bercerita di Twitter di media sosial bahwa saya sedang down tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya antara pikiran dan hati saya pikiran saya menyatakan hei perdinand kau akan habis tidak ada yang bisa menjagamu Allahmu lemah tetapi kemudian hati saya berkata hei kau tidak Allahmu kuat jadi jangan sama akan Allahku dengan Allahmu aku kuat ada yang akan menjagaku selalu kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh merasa ada yang diserang dan bahkan orang-orang tertentu yang selama ini suka selalu menggunakan kata tabayun tabayun ternyata tidak tabayun tetapi malah ikut-ikutan mempelintir tidak apa-apa sekali lagi saya tegaskan tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu agama tertentu kaum tertentu atau orang tertentu itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya yang memang kebetulan kemarin saya sedang banyak beban tapi tidak apa-apa saya minta maaf kepada siapapun yang merasa cuitan saya mengganggu atau membuat siapapun tidak nyaman tapi intinya bahwa itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya bukan menyerang siapapun tidak mungkin saya bicara dengan orang lain Allahmu Allahku karena kita punya Tuhan yang satu jadi tidak mungkin saya bicara seperti itu kepada siapapun kecuali kepada diri saya sendiri saya harap dengan ini semua bisa mengerti memahami dan saya ucapkan terima kasih salam sehat selalu semoga sejahtera dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi itu saudaraku namun timbul pertanyaan dari saya apakah benar papir dinan itu tak beragama kalau saya saya belum tahu yang jelas disitu tertulis di akun di twitternya ada tulisan tak beragama tapi bertuhan nah itu yang belum maksudnya apa ya mudah-mudahan bisa dijelaskan oleh papir dinan ya apakah tidak beragama tapi percaya Tuhan atau bagaimana kita jawab belum tahu karena kalau saya bisa jadi pak perdinan ini tetap punya agama ya ini saja kawan bagi saudaraku yang ingin menyampaikan pendapat silakan ya di kolom komentar ini namun saya berpesan hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan ya kalau saya pribadi ya berdoa semoga perdinan hutahian ini bisa segera keluar dari masalah yang dihadapinya itu doa saya ya doa pribadi saya kepada perdinan hutahian mudah-mudahan bisa mengatasi permasalahan yang terjadi ya ibaratnya itu ada pepatah berani berbuat berani bertanggung jawab kurang lebih seperti itulah demikian kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh